Hai teman-teman, kembali lagi bareng saya, Ruby. Atau mungkin teman-teman pernah ketemu sosmed saya, Edveleksandro. Pernah melihat konten saya di podcast 3 Days of Lunch atau pernah baca buku bestseller saya, You Do You. Nah, saya adalah seorang pengusaha di bidang kreatif dan hari ini saya akan memberikan teman-teman dua hal. Kenapa personal branding itu penting untuk membangun bisnis dan yang kedua, cara simpelnya untuk membangun personal branding. Let's start! Personal branding menurut saya berangkat dari problem. Pernah nggak teman-teman mengalami salah satu ini waktu bikin usaha? Satu, susah cari tim yang cocok dengan perusahaan kita. Dua, mau kerjasama dengan orang, nggak punya jejaring atau nggak punya networking. Tiga, isu dengan credibility. Karena produk kita belum dikenal banyak orang, company kita belum kenal banyak orang, akhirnya belum banyak yang trust. Yang keempat, ketika kita berurusan dengan influencers, dengan selebriti, dengan orang yang akan membantu bisnis kita, rata-rata kita dapetnya rate card yang mahal. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman yang udah saatnya berkembang mau cari partner bisnis itu berasa susah banget. Ini adalah problem-problem yang bisa dibantu kalau kita punya personal branding yang baik. Misalnya gini, kalau kita sering berbagi pengalaman hidup, values-values hidup kita, kita akan meng-attract calon-calon followers yang satu value juga dengan kita. Dan mereka berpotensi jadi tim yang cocok dengan kita. Atau misalnya kita mau kerjasama dengan siapapun lah. Orang ini misalkan diharapkan dengan dua pilihan. Dua orang ini sama-sama bagus, sama-sama skillnya keren, cocok banget sama kita. Tapi yang satu, punya presence personal brand yang baik. Yang satunya lagi nggak punya. Kemungkinan besar, kita akan pilih orang yang punya social value, yang punya personal branding yang baik. Kenapa? Karena brand value-nya dia secara online, itu jadi faktor penambah, faktor positif buat company kita lewat kerjasama tersebut. Nah, ini seru banget teman-teman. Kalau bicara influencers, kita sering ngerasa mahal karena, ya kita masuk sebagai klien teman-teman. Gimana kalau kita bisa masuk sebagai teman? Well, nggak ada jaminan diskon sih. Dan gue juga nggak menyarankan kita minta diskon gitu ke teman. Cuman, minimal negosiasi kita akan lebih cair. Dan yang sering kita lupa, influencer juga pilih-pilih brand. Nah, kalau kita udah menjadi teman, dia akan jadi long term driver. Artinya bukan cuma karena dia dibayar, tapi karena dia percaya dan karena dia dekat sama kita. Nah, jadi dari tiga hal itu aja menurut saya, teman-teman, kalau ada di antara kalian di sini yang pengen bangun bisnis jangka panjang, invest di personal branding itu menurut saya worth it. Sekarang kita bahas gimana caranya bangun personal branding. Seru nih personal branding, teman-teman. Banyak orang yang berpersepsi kalau personal branding itu soal banyak-banyakan followers. No, 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 no. Itu salah besar. Contohnya gini, teman-teman. Personal branding itu adalah gimana caranya kita bisa bertemu dengan orang yang tepat. Jadi lebih banyak soal kualitas daripada kuantitas. Contohnya, misalkan kita senang banget sama jam tangan. Jam tangan vintage gitu ya. Yang dari tahun 70-an, 80-an, yang ceritanya menarik, yang value-nya berharga, yang rare. Tapi kita nggak pernah ceritain itu. Gimana caranya brand jam tangan yang mau kerjasama dengan kita bisa kenal dengan kita kalau kita nggak pernah ceritain. Mungkin kita nggak perlu 10 ribu, 1 juta followers, tapi 1 follower saja, brand jam tangan itu udah cukup. Ya kan? Nah, jadi teman-teman itu dulu, teman-teman. Berangkat dari situ dulu. Lalu, langkah praktis yang bisa teman-teman lakukan adalah mapping yang saya sebut sebagai Ikiga. Ikiga ini basically empat lingkaran yang beririsan. Yang pertama adalah what you're good at atau apa yang lo jago. Dua, what the world needs atau apa yang dunia butuh. Yang ketiga, apa yang lo suka kerjakan or what you enjoy. Dan terakhir, what you can be paid for. Atau artinya, apa yang bisa kita dapatkan. Reward apa yang bisa kita terima. Dan nggak melulu soal duit. Langkah praktis kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah tentukan one sentence speech. Artinya, dalam satu kalimat, di dalam profil social media teman-teman, satu kalimat itu bisa mewakili siapa kalian, bisa mewakili personal branding kalian. Saya kasih beberapa contoh ya. Kalau saya sebut kata kunci-kata kunci ini, sosok apa yang muncul di kepala teman-teman? Misalnya, basket, sombong, komedi. Muncul siapa ayo? Sosok kedua. Siapa yang muncul di kepala teman-teman? Kata kuncinya adalah keluarga Sunda di Korea yang bicara soal parenting dan kehidupan Indonesia di Korea. Nah, saya yakin teman-teman akan muncul sebuah wajah. Youtuber. Nah, jadi, dengan dua contoh itu teman-teman bisa ngasih kita ilustrasi. Kalau personal branding kita dihadirkan di sosmed, orang akan mengingat kita dengan kata kunci apa. Nah, itu yang akhirnya kita kumpulkan menjadi one sentence pitch-nya kita. Langkah praktis ketiga yang bisa teman-teman coba. Mulailah bikin konten secara konsisten. Nah, bicara soal konten, mungkin teman-teman bisa nyimak video saya yang lain di CoinLearn, tapi saya akan bahas sedikit di bagian ini. Buat saya, konten yang akhirnya orang suka dan dengan senang hati akan menyebarkan adalah konten yang ada value atau ada manfaat. Nah, manfaat ini bisa kebagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, apakah konten kita menghibur? Kedua, apakah mengedukasi? Tiga, apakah membantu supaya hidup orang lebih baik? Lebih baik dalam hal apa? Bisa menghemat waktu mereka, bisa menghemat energi mereka, bisa menghemat uang mereka. Atau yang terakhir, kontennya mungkin sekedar membuat mereka lebih baik saja? Saya menyebut jenis konten ini konten puk-puk. Jadi, mungkin nggak serta-merta menyelesaikan masalah, tapi membuat orang-orang merasa masalah mereka didengar. Dan itu udah cukup valuable untuk membuat orang hook dan mau follow gitu. Langkah praktis yang keempat, pilih platform yang lo nyaman dulu. Karena gini, biasanya kita kalau bikin konten, dalam game personal branding ini, ini kan game jangka panjang ya. Kalau kita nggak nyaman, biasanya seminggu, dua, minggu, tiga, minggu bikin, kita udah ngerasa nyerah gitu teman-teman. Padahal, ya konsistensi itu penting. Nah, contohnya gini, misalkan kita nggak nyaman dengan cahaya lampu, dengan video kamera, dengan mesti ngomong di public, ya nggak apa-apa juga, kita bisa mulai dengan bikin konten audio podcast. Di mana kita nggak harus ganteng, nggak harus catik, nggak harus make up, nggak perlu punya background yang bagus, kita bisa langsung mulai konten. Nah, tapi, tapi, saya tetap mengakasihkan teman-teman the ideal way to make content. Karena saya yakin sebagai pemilik bisnis, juga waktu teman-teman terbatas kan. Nah, kalau bisa seperti ini, ini akan bagus banget. Gue sebut ini waterfall content strategy. Bayangkan teman-teman, seperti ngeliat sebuah air terjun gitu ya. Paling atas teman-teman, bikinlah konten yang, saya akan saranin teman-teman, paling atas teman-teman, bikinlah konten podcast yang sifatnya video. Kenapa konten video? Karena satu, turunannya bisa banyak banget. Dari satu konten video, teman-teman ngobrol sama narasumber satu jam, bisa teman-teman pecah lagi menjadi konten YouTube yang 5 menit, 10 menit, tergantung jenis pertanyaan yang menarik. Lalu, dari setiap pertanyaan ini, bisa teman-teman turunin lagi menjadi konten sosmed, untuk hadir di Instagram, real, satu di TikTok, yang cuma 30-40 detik, mencari quotes-quotes terbaik dari obrolan tersebut. Lalu, teman-teman, kalau mau lebih dalam lagi, obrolan tadi bisa ditranskripkan menjadi teks, yang bisa teman-teman buat menjadi Twitter thread, bisa teman-teman buat menjadi blog post, bisa teman-teman buat menjadi postingan di LinkedIn. Jadi bayangin, waterfall ini atau air region ini, dengan satu kali teman-teman rekaman konten, bisa turun jadi 7, 8, 9, 10, belasan konten lainnya. Sehingga, ini menghemat waktu kita, dan juga memudahkan kita untuk bisa lebih konsisten. Satu kali shoot, dua kali shoot, sudah cukup materi buat, dua minggu, tiga minggu ke depan. Selamat mencoba, teman-teman ya, konsep waterfall content strategy ini, dan, kalau teman-teman mau nge-tag saya, boleh banget. Nanti mungkin kalau sempat, akan saya review-view juga. Selamat mencoba. Saatnya praktek. Ayo kita munculin lagi si Ikigai. Sekarang, teman-teman, kita ngambil contoh, misalnya, apa ya UMKM ya, let's say, kalian jualin sambal deh. Oke. Apa yang kalian jago? Kemungkinan besar bisa masak dong, namanya bisa bikin sambal gitu kan, paham gimana caranya meracik bahan-bahan. Yang kedua, apa yang kalian suka? Mungkin kalian juga suka makan, kalian suka nyicipin segala sesuatu. Yang ketiga, apa yang orang butuh? Apa yang dunia butuh? Kayaknya sih, saya yakin banyak orang yang butuh, dan seneng banget, explore makanan, dan si sambal-sambalan tadi tuh, bisa dipakein kemana aja. Ya kan? Ini nyamuk banget sama, tipe customer kalian. Kalau customer kalian adalah individu, mungkin lebih ke, contoh, misalkan anak kos, di-list ya, anak kos, butuh sambal buat apa? Oh, butuh sambal karena dia pengen, jadi alternatif pelengkap makan dia, kalau lagi kelaparan malam-malam. Ya kan? Yang kedua, kalau misalkan buat, ibu-ibu di rumah, mungkin ibu-ibu di rumah, pengen masak sesuatu yang simple, sehingga tinggal ditambahin sambal aja, udah jadi makanannya. Nah, dengan punya kategori customer yang berbeda tersebut, akan memudahkan kita. Jadi di-list sebanyak-banyaknya ya, what the world needs ini, atau menu yang dibutuhkan ini. Lalu yang terakhir, reward apa yang bisa kita dapet? Ya, kalau kita bicara personal branding, rewardnya ya mungkin barangnya terjual, ada orang yang follow kita. Sesimpel itu dulu. Oke? Baru kita turunin nih, ya kan? Jenis konten apa yang kita bikin? Tadi kan, bicara soal value, harus ada manfaat buat orang, ngebantu orang gitu ya. Saya kebayangnya, langsung gimana caranya sambal kita itu, bisa kita turunin jadi, konten resep. Misalnya kita punya 4 jenis sambal. Sambal kita, kalau diketemuin sama sate, enaknya tuh sate apa? Masaknya bagaimana? Apakah bisa dimasak dalam waktu 10 menit selesai? Wah, itu kan menarik banget buat orang-orang ya. Gimana ibu-ibu di rumah kehabisan ide masak, 10 menit masak jadi sate yang enak? Atau contoh anak kosan tadi teman-teman, kita tahu ya namanya anak kosan, bajet terbatas kan? Tapi bayangkan kalau dia malam-malam lapor, pengen makan, bajet terbatas. Kita bisa bikin series of resepi, yang menggunakan sambal kita, dan untuk bikinnya tuh biayanya di bawah, 30 ribu misalnya. Wah, itu sih banyak banget menurut saya yang akan butuh ya. Kebayang ya sekarang teman-teman ya, gimana cara bagi kontennya ya. Nah, sekarang di personal branding kita, lalu kita munculkan apa? Mungkin, kata kunci kita jadinya adalah sarjana sambal. Ada nggak sih sarjana sambal? Lucu-lucuan kan ya, namanya di TikTok kan juga harus kayak gitu. Sarjana sambal yang ngebantuin, sarjana-sarjana, sarjana sambal yang ngebantuin, calon-calon sarjana lainnya untuk makan hemat, di bawah 30 ribu. Jadi kan, sebuah personal branding kita, produk kita bisa masuk, kontennya juga ngena ke audiensnya. Tapi sekali lagi, ini sebuah contoh. Teman-teman silahkan cocokkan lagi ke produk teman-teman, dengan menggunakan tadi, format Tiki Guy, value content strategy, kemudian, personal branding teman-teman dalam satu kalimat. Lalu yang terakhir, waterfall kontennya. Silahkan teman-teman variasikan lagi. Kalau tadi bentuknya adalah video resep, bisa dong diturunin jadi bentuk tulisan, bisa dong dibikin jadi semacam postingan karusel di Instagram, gitu. Formatnya selalu bisa berubah, dan teman-teman bisa selalu recycle konten yang sama, jadi berbagai bentuk yang berbeda, untuk di platform yang berbeda. Jadi sekali bikin, distribusinya bisa ke banyak tempat. Demikian teman-teman, contoh yang bisa saya bagikan hari ini. Tentunya, satu video singkat ini nggak cukup. Teman-teman bisa gali lebih dalam lagi materi lain, yang akan jadi pelengkap dalam perjalanan bisnis teman-teman, di CoinLag. Ada begitu banyak video-video lain, yang akan ngebantu teman-teman juga. Sampai jumpa lagi, di video lainnya. Saya Ruby, izin untuk diri dan pamit. Bye!